Pukulan Naga Sakti Jilid 46 Tujuannya yang terutama di dalam melancarkan serangan ini adalah untuk menyelamatkan Nona Ting Un dari kegegabahannya melancarkan serangan, karenanya sementara tangan kanan melepaskan serangan, tangan kirinya dipergunakan untuk menahan Nona Ting Un agar tidak maju lebih ke muka. Adik Un, teriaknya keras-keras, untuk menghadapi manusia jahat seperti ini, lebih baik kita bertiga sama-sama mencabut senjata, maksud dari teriakannya itu adalah menyadarkan Nona Ting Un agar secepatnya meloloskan pedangnya. Hian Im Li Chun Dwe sendiri ketika menyaksikan sikap Ting Un begitu polos dan kekanak-kanakan, bahkan ingin menghadapinya dengan tangan kosong belaka, dengan perasaan geli dia lantas berhenti bergerak, dia ingin melihat dulu gerak serangan dari lawannya sebelum turun tangan meringkus gadis tersebut. Menurut perhitungannya, seandainya Ting Un berhasil dibekuk dan dijadikan sandera, miscaya dia tak perlu repot-repot lagi untuk melangsungkan pertarungan. Siapa tahu We Chun Shou Chai Seng Tio Ksian sangat menguatirkan keselamatan Ting Un dan tiba-tiba saja menyerobot maju ke depan sambil melepaskan serangan. Tatkalah We Chun Shou Chai Seng Tio Ksian memergunakan gerakan hukong keng im untuk pertama kalinya tadi, oleh karena kecepatannya di luar dugaan Hian Im Li Chun Dwe, maka walaupun tenaga dalam yang dimiliki gadis itu cukup lihai, namun berhubung. Dia tak tahu kalau ilmu hukong keng im yang dipelajari We Chun Shou Chai Seng Tio Ksian sudah mencapai pada kesempurnaan, dalam gugupnya dia kena terdesak mudur sejauh tiga langkah lebih. Sebagai gadis yang cerdik, Ting Un segera dapat merasakan betapa kasihnya We Chun Shou Chai Seng Tio Ksian untuk melindungi keselamatannya tadi, dia menjadi terperanjat. Sekarang dia baru menduga kalau Hian Im Li adalah seorang manusia yang sukar dihadapi, itulah sebabnya We Chun Shou Chai Seng Tio Ksian baru menghadang dihadapannya untuk melindungi keselamatan jiwanya. Maka setelah mundur ke belakang, dengan cepat dia meloloskan kembali pedanggin kong kiamnya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Setelah bergeser tiga langkah ke samping, Hian Im Li Chun We segera mendengus dingin seraya berseru, baru berpisah beberapa hari, kemajuan yang kau peroleh benar-benar pesat sekali, sejak kapan kau berhasil mempelajari ilmu gerakan tubuh hukum kengimnya Sikian Tua. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lagi, dengan dasar kepandayan silat yang kau miliki sudah ingin pelajari ilmu gerakan tubuh hukum kengim. HMMM, aku lihat akhirnya toh tiada gunanya juga, telapak tangannya segera diayunkan ke depan melancarkan sebuah pukulan dasyat yang membuat bayangan kipas dari We Chun Shou Chai Seng Tio Ksian tergetar keras dan mencelat ke samping. Di antara kalangan angkatan muda, We Chun Shou Chai Seng Tio Ksian termasuk seorang jagoan yang menonjol, apalagi setelah memperoleh banyak kebaikan dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang selama berada di istana Ban Seng Kiong, tenaga dalamnya boleh dibilang sudah maju setapak lagi. Siapa tahu serangan yang dianggapnya cukup dasyat tersebut dalam kenyataannya berhasil dipunahkan oleh Hian Im Li Chun Wee dengan sangat gampang, ini menyebabkan hatinya tercekat, segera bentaknya keras-keras, Adik Un, Seng Liang, mari kita maju bersama-sama. Dengan jurus kengcerpaan, ombak dasyat memecah di tepian, kipas emasnya disodok kembali menyerang Hian Im Li Chun Wee. Seng Liang dengan mengayunkan golok raksasanya memainkan jurus Heng Sao Chian Kun, menyapu rata seribu prajurit, segulung desingan angin golok segera menyambar di udara dengan amat dasyat. Nona Ting Un tidak ambil diam, pedang ginkong kiamnya memainkan jurus Tingo Chihau, Tingo menusuk harimau, dan memancarkan serentetan cahaya perak yang amat menyilaukan mata. Tampak Hian Im Li Chun Wee memutar badannya dua lingkaran serta menghindarkan diri dari sambaran pedang ginkong kiam dari Nona Ting Un dan bacokan golok dari Seng Liang, kemudian tiba-tiba saja dia memutar pergelangan tangannya dan secara beruntun melepaskan tiga jurus serangan berantai ke arah Wei Chun Suu Chai Seng Tioksian. Ketiga jurus serangan ini dilancarkan dengan kecepatan luar biasa dan disertai kekuatan yang amat dasyat, arah yang diserang pun berupa jalan darah penting di seluruh badan Wei Chun Suu Chai Seng Tioksian, kontan saja pemuda itu terdesak sehingga mundur empat langkah ke belakang. Begitu berhasil mendesak mundur Wei Chun Suu Chai Seng Tioksian, Hian Im Li Chun Wee membalikan lengan dan bertekuk pinggang, tangan kiri serta tangan kanannya digerakkan bersama-sama, lagi-lagi dia berhasil mendesak mundur Nona Ting Un dan Seng Liang sejauh tujuh langkah lebih dalam satu gebrakan saja. Selesai mendesak mundur Wei Chun Suu Chai Seng Tioksian, Nona Ting Un dan Seng Liang bertiga mendadak Hian Im Li Chun Wee membentaknya ring, sekarang, kalian pun saksikan kelihayanku ini mendadak dia melompat ke tengah udara, kemudian tubuhnya bergerak lemah seperti daun yang liu yang bergoy yang terhembus angin, tahu-tahu sesosok bayangan manusia sudah berkelebat di dalam ruangan itu. Hui Chun Suu Chai Seng Tioksian segera mengerti bahwa Hian Im Li Chun Wee bermaksud memamerkan kekuatan tenaga dalamnya dalam gerakan ini, dia tidak berani beraya lagi. Sambil mengembangkan ilmu hukum keng imnya yang lihai, dia bergerak mengikuti perubahan lawan. Tiba-tiba saja dari dalam ruangan bergulung lewat angin puyuh yang menderu-deru, hawa serangannya Mahadai Sat tersebut segera memancar keempat penjuru. Bayangan kipas, cahaya pedang, sinar golok, angin pukulan seketika bercampur aduk menjadi satu, suatu pertarungan yang sengit dan menggidikan hati pun berlangsung di sana. Kurang lebih seperminum teh kemudian, mendadak terdengar seng liang menjerit keras dan teranggolok raksasanya terhajar oleh pukulan Hian Im Li Chun Wee sehingga mencelat ke belakang dan jatuh ke tanah. Sementara orangnya ikut terhajar pula sampai mundur sejauh lima langkah lebih, akhirnya dia jatuh terduduk ke tanah dan memuntahkan darah segar. Pada saat seng liang menderita luka, Nona Ting Un menjerit pula dengan suara keras, pedang ginkong kiamnya terlepas dari tangan dan tubuhnya mundur ke sudut ruangan dengan wajah pucat ia seperti mayat dan napas tersengkal-sengkal, akhirnya setelah bersandar di dinding dengan tubuh gemetar, ia jatuh terduduk ke atas tanah. Rupanya jalan darah Cian Ken Hiatnya sudah terhajar Hian Im Li Chun Wee sehingga gadis tersebut kehilangan kemampuannya untuk melanjutkan pertarungan. Walaupun demikian, masih untung isi perutnya tidak sampai terluka parah, namun begitu si Nona pun untuk sementara waktu tak dapat menerjunkan diri lagi dalam arna pertarungan. Setelah berhasil melukai dua orang lawannya, kini Hian Im Li Chun Wee tinggal menghadapi Hui Chun Shou Chai Seng Tio Ksian seorang saja. Dengan kemampuan yang dimiliki Hui Chun Shou Chai Seng Tio Ksian, bayangkan saja bagaimana mungkin dia bisa menandingi kelihayan Hian Im Li Chun Wee. Untung saja dia baru mempelajari ilmu hukong keng Im yang sangat lihai, sehingga kendatipun tenaga dalam yang dimiliki Hian. Im Li cukup lihai, untuk sesaat dia tak mampu merobohkan lawannya. Tapi hal itu sudah jelas tertera pula menang atau kalah adalah masalah waktu belaka. Kecuali Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang, Ketua Siauling Biet Silong Sian Su, Ketua Bu Tong Pei Keng Hian Tot yang bertiga yang selama hidup tak pernah menunggang kuda, atau para jago anggota Siauling Pei dan Bu Tong Pei kurang leluasa menunggang kuda, maka Tieng Khi, Teg Leng Sian Juso Bwe Leng, si pengemi Sakti Bermatahari Mau Cugo An Po, Chang Chiong Sin Kiam Sang Kuan Yang, si unta Sakti Lo It Hang serta kakak beradik Bu Nainai dan Bu Im bersama-sama menunggang kuda jempolan dan menuluni bukit Ban Seng Kiong menuju ke kota Saksi di mana Sarang Hian Im Tae Kun berada. Tentu saja Tieng Khi telah menunggang kuda kesayangannya He Liong Kau lagi. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, Ketua Siauling Pei Shilong Sian Su dan Ketua Bu Tong Pei Keng Hian Tot yang bertiga tetap berjalan kaki mengikuti di belakang. Bagi pengelihatan umat persilatan, jarak dari Ban Seng Kiong yang berada di bukit umusan sampai di kota Saksi tidak termasuk suatu perjalanan yang terlampau jauh, apalagi dengan menunggang kuda tanpa berhenti, tak sampai berapa hari kemudian mereka sudah tiba di tempat tujuan. Sekarang mereka melakukan tindakan kilat, bagaikan segulung angin puyuh, seluruh daerah di sekitar Sarang Hian Im Tae Kun sudah terkepung rapat-rapat. Begitu melayang turun dari kudanya, semua orang mengepung pohon besar di mana mulut masuknya terletak, kemudian setelah berunding sejenak, diputuskan Tieng Kahi dan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berdua yang melakukan penyelidikan lebih dulu. Sedangkan sisanya dipimpin oleh Ciu Tintin, bertugas untuk mencegah usaha Hian Im Tae Kun kabur dari situ. Tieng Kahi dan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang dengan cepat melompat masuk kebalik batang pohon dan lenyap dari pandangan mata. Dengan Tieng Kahi berjalan di muka, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang menyusul di belakangnya, secepat kilat mereka sudah selesai. Menelusuri lorong rahasia itu. Di hadapan mereka sekarang sudah nampak cahaya terang yang memancar keluar dari balik gua. Pintu gua berada dalam keadaan terbuka lebar, seperti apa yang dilihat Tieng Kahi tempoh hari, keadaannya sama sekali tidak berubah, cahaya itu memancar keluar dari balik penyekat dan menyinari sebagian dari lorong rahasia tersebut. Setibanya di depan pintu gua, Tieng Kahi bersiap-siap akan menerjang masuk secara langsung. Tapi Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang berpengalaman segera menarik tangan Tieng Kahi dan berbisik dengan ilmu menyampaikan suara, saudara cilik, harap tunggu sebentar. Hian Im Tae Kun bukan manusia sembarangan, pintu gua yang terbentang lebar-lebar ini cukup mencurigakan sebab sama sekali berlawanan dengan kejadian yang wajar, kita tak boleh menyerempet bahaya tanpa perhitungan, daripada akhirnya mesti menderita kerugian besar, merah jengah selembar wajah Tieng Kahi setelah mendengar perkataan itu, katanya kemudian, perkataan Kian Tua memang benar, daripada kita terperangkap oleh tipu muslihatnya, lebih baik kita tantang saja gembong iblis tersebut secara terang-terangan. Betul, kita tantang saja secara terang-terangan, agar gembong iblis tua itu terperanjat, Tieng Kahi segera menghimpun tenaga dalamnya, kemudian berseru dengan Nyaring, Bu Ing Sin Hang Kian Kim Siang dan Tieng Kahi datang menyambangi Hian Im Tae Kun suaranya yang keras dan Nyaring segera menggema ke dalam gua tersebut, lama sekali suara itu mendengung, akan tetapi tidak terdengar seorang manusia pun yang memberi tanggapan. Dengan kening berkerut Tieng Kahi segera berseru, jangan-jangan Hian Im Tae Kun sudah merasakan gelagat tidak beres dan melarikan diri. Dengan suara menggeledek Bu Ing Sin Hang Kian Kim Siang turut berteriak lantang, gembong iblis tua, jika kau tidak menjawab, lohu akan menyerbu langsung ke dalam suasana di dalam gua masih tetap sepi dan tidak kedengaran sedikit suara pun, seakan-akan gua tersebut memang berada dalam keadaan kosong. Menyaksikan keadaan ini, Bu Ing Sin Hang Kian Kim Siang segera berkata, Saudara Cilik, entah permainan setan apakah yang sedang dipersiapkan Hian Im Tae Kun? Mari kita lakukan penggeledahan secara besar-besaran, lancarkan dulu sebuah pukulan dari kejauhan, dengan demikian dia tak akan berkesempatan untuk menunjukkan permainan busuknya, Tieng Kahi segera menghimpun tenaga dalamnya dan siap melepaskan sebuah pukulan ke depan. Seandainya serangan ini dilancarkan, niscaya anak muda itu akan terjebak oleh siasat busuk Hian Im Tae Kun dan tubuhnya hancur berketing-keting oleh ledakan keras. Tapi sebelum serangan dahiat itu sempat dilancarkan, tiba-tiba saja dari dalam gua itu terdengar suara yang amat lirih bergema memecahkan keheningan. Padahal tenaga dalam yang dimiliki TNKHI sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, serta merta dia menarik kembali pukulannya dan berbisik. Dari dalam gua terdengar suara yang bergema, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang mencoba untuk memasang telinga dan mengamati suasana di dalam situ. Benar juga, dari dalam gua dia mendengar ada seseorang sedang berbisik dengan suara terputus-putus. Harap kalian jangan bertindak secara gegabah, Kalau tidak, siapapun tak akan bisa lolos dalam keadaan selamat. Orang yang berseru itu nampak lemah sehingga suaranya tidak keras kedengarannya. Coba kalau tidak mengerahkan tenaga sudah pasti suara tersebut tak gampang terdengar. Siapakah kau Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera menegur? Suaranya yang lemah di dalam gua itu menyahut, Kalian harus mengabulkan sebuah syarat ku lebih dulu sebelum ku beritahukan siapakah diriku. Ternyata orang itu cukup cerdik dan licik, Berada dalam keadaan seperti ini pun dia tidak ingin dirugikan. Bu Im Sin Hang Kian Siang kembali berseru, Kami datang kemari mencari Hian Im Tae Kun, Kalau toh Hian Im Tae Kun tidak berada di sini, Kami pun belum tentu harus mengetahui siapakah kau, Jikalau engkau berkeberatan untuk mengutarakan, Kami pun tak akan memaksa lebih jauh. Kemudian dia berkata lagi, Saudara cilik, mari kita pergi Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Dapat mendengar kalau orang yang berada dalam gua itu sedang menderita luka parah dan perlu pertolongan cepat, Itulah sebabnya dia memanfaatkan situasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu orang yang berada dalam gua itu berkata lagi, Bila kalian enggan menyanggupi syarat ku ini maka jangan harap bisa lolos dengan selamat dari tempat ini, Tahukah kau siapakah kami? Seandainya kami betul-betul hendak pergi, Siapa yang mampu menghalangi kepergian kami siapakah kalian? Aku rasa kalian sudah menyebutkannya tadi, Siapa bilang aku tidak tahu ucap orang yang berada dalam gua itu dengan suara yang lemah. Kemudian setelah berhenti sejenak, Dia berkata lebih jauh, Cuma sayangnya kalian telah berdiri di tengah kurungan alat rahasia yang sengaja dipersiapkan oleh Yan Imte Kun, Asal kalian meninggalkan daerah seluas lima dipa ini, Maka sumbu bahan peledak yang telah dipersiapkan pasti akan bekerja, Waktu itu bukan hanya kalian saja bahkan aku pun akan turut menjadi korban peledakan tersebut. Orang itu betul-betul licik, Selesai berkata sampai di situ, Dia masih menambahkan lagi, Bila kalian tak percaya, silahkan. Dibuktikan sendiri, Cuma kalau sampai hal ini terjadi, Dalam dunia persilatan mungkin tiada orang lagi yang mampu menandingi Yan Imte Kun Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang menjadi tertegun sesudah mendengar perkataan ini, Untuk beberapa saat dia tak mampu mengambil sesuatu keputusan. Tieng Khi segera berkata, Kian tua, Apakah kita benar-benar termakan oleh gertak sambalnya itu? Apakah kau sudah dapat mengenali siapakah yang sedang berbicara dengan kita saat ini? Tanya Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang seraya berpaling, Tieng Khi segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tampaknya dia sengaja memaraukan suaranya sehingga sulit untuk kita kenali, Aku pikir, Lebih baik percaya dengan apa yang dia katakan barusan daripada sama sekali tidak mempercayainya, Bagaimana kalau kita bicarakan dulu prasyaratnya dengan orang itu? Tieng Khi agak marah bercampur mendengkol oleh ucapan mana, Dia berkata, Hei, syarat apa sih yang hendak kau ajukan? Ayo cepat diutarakan. Syaratku sederhana sekali, Cukup asal kalian berjanji tidak akan membunuhku, Setelah itu sudah lebih dari cukup untukku kata orang yang berada di dalam gua itu tetap parau. Aku bukan manusia yang gemar membunuh, Kenapa kau menilai diriku dengan pikiran picik seorang Xiao Jin? Biar Xiao Jin juga boleh, Kuncu juga boleh, Mau tak mau aku mesti mempersoalkan hal tersebut, Karena persoalan itu mempunyai arti yang amat penting bagiku. Ayo jawab, Bersedia tidak? Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera memberi tanda dengan anggukan kepalanya. Terpaksa Tieng Khi menghela napas panjang dan menyahut dengan cepat, Baiklah menolong orang memang merupakan suatu kewajiban bagiku, Bukan saja aku tak membunuhmu, Bahkan akanku sembuhkan pula lukamu itu, Nah, kau sudah merasa puas dengan jawabanku ini untuk beberapa saat lamanya Suasana dalam gua tersebut menjadi hening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Akhirnya suara hlaan napas sedih bergema kembali memecahkan keheningan, Dia berkata, Sekarang aku baru mengerti, Tampaknya orang baik dan orang jahat memang berbeda sekali sebenarnya siapa sih kau ini? Mengapa belum kau sebutkan juga namamu suara para orang yang berada dalam gua itu segera berubah sama sekali, Napasnya meski makin lemah namun suaranya berubah menjadi suara seorang wanita. Kedengaran dia berkata, Kalian pasti tak pernah menyangka bukan, Aku adalah Hian Im Seng Li Ciulan OOOH, Rupanya kau, Tieng Khi berseru. Kemudian setelah berhenti sejenak, Dia berkata lebih jauh, Kami toh sudah pernah mengampuni selembar jiwamu, Buat apa kami mencelakai dirimu lagi? Kau benar-benar kelewat menaruh curiga, Kesulitan apa sih yang sedang kau hadapi? Mari, Sekali lagi ku bantu dirimu sembari berkata di alantes beranjak dan menuju ke arah dalam gua tersebut. Tatkalah Hian Im Seng Li Ciulan mendengar Tieng Khi hendak memasuki gua tersebut, Dia segera menjerit kaget, Kemudian serunya keras-keras, Kalian jangan sembarangan bergerak, Kalau sampai bergerak niscaya kita semua akan tewas. Memangnya kau menyuruh kami berdiri terus di tempat ini sepanjang masa serubu Im Sin Hang Kian Kim Siang. Tentu saja kita mesti mencari sebuah akal yang bagus untuk mengatasi keadaan ini. Kemudian setelah berhenti sejenak dia berkata lebih jauh, Satu di antara kalian berdua harap meninggalkan rekannya untuk sementara waktu, Sedang yang lain tetap tinggal di tempat. Dengan care ini maka sumbu bahan peledak yang terinjak di bawah kaki tak akan sampai terbakar dan meledak. Mendengar perkataan itu, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 apa sulitnya ini? Saudara cilik, Ambillah beberapa buah batu besar dan tekankan di atas salat rahasia tersebut. Bukankah pada saat yang bersamaan kita bisa meninggalkan tempat ini? TNKHI pun merasa bahwa care ini memang paling tepat, Dia segera ke sisi lorong gua dan mengambil dua batu besar yang kemudian diletakkan di tempat depan pintu gua di mana mereka berdiri, Dengan tertekannya alat rahasia itu maka sumbu menuju ke bahan peledak pun segera tertekan. Kemudian mereka bersiap-siap akan masuk kembali ke dalam ruang gua. Tapi suara dari Hian Ing Seng Li Ciulan kembali berkomandang, Di dalam gua ini penuh dengan obat peledak yang mudah terbakar, Setiap langkah bisa mendatangkan resiko yang besar sekali, Apabila kalian hendak masuk ke lebih baik kaki jangan sampai menginjak tanah terlalu keras, Tubuh pun jangan sampai menyentuh setiap benda yang berada di sini, Dengan demikian ancaman bahaya baru dapat dikurangi, Bu Ing Sin Hang, Kian Kim Siang dan TNKHI segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh mereka dan menyusup masuk ke dalam ruang gua. Dinding gua tersebut dari batu kemala berpanca warna, Di bawah pantulan sinar mutiara nampak. Membiaskan berbagai cahaya pelangi yang sangat indah. Bukan cuma begitu, bahkan setiap rabot maupun dekorasi yang berada dalam gua itu rata-rata megah, Mewah dan luar biasa, Mungkin jauh lebih mewah dan megah daripada keraton seorang kaisar sekalipun. Dengan sorot metu yang tajam kedua orang itu memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, Namun bayangan tubuh dari Hian Im Seng Li Ciulan belum juga ditemukan. Baru saja Bu Ing Sin Hang, Kian Kim Siang hendak bertanya, Mendadak suara dari Hian Im Seng Li Ciulan telah berkumandang lagi dari belakang gua. Aku telah menderita luka yang sangat parah sehingga gerak geriku kurang leluasa, Bagaimana kalau kalian membawaku keluar dari gua ini mengikuti sumber dari suara tersebut? TNKHI segera membalikan badan dan lari masuk ke dalam gua. Saudaraku, berhati-hatilah pesan Bu Ing Sin Hang, Kian Kim Siang dari kejauhan. Sementara itu TNKHI sudah mendekati sisi dinding ruangan, Pada saat itulah dia baru menjumpai sebuah pintu kecil di atas dinding gua tersebut, Pintu itu tertutup oleh cahaya pelangi yang berwarna-warni sehingga Bila orang tidak berjalan mendekati tempat itu sukar rasanya untuk menemukan. Mau tak mau TNKHI harus mengagumi kelihayan Hian Im Tae Kun dalam mengatur tata ruangan tersebut, Dengan cepat dia melayang masuk ke dalam ruangan. Di balik pintu adalah sebuah kamar tidur yang sangat mewah dan megah, Hian Im Sengli Ciulan berbaring di tengah ruangan itu Di mana dalam genggamannya memegang sejilid kitab kecil berkulit kambing, Sekujur tubuhnya telah dilapisi hawa berwarna merah. Rupanya si nona tersebut bukan cuma terluka parah, Bahkan menderita luka keracunan yang sudah mendalam. TNKHI segera mengambil keluar sebutir Pilking Kong Jiok Lok Wan, Kemudian serunya, Pentangkan mulutmu lebar-lebar Hian Im Sengli Ciulan menurut Dan segera membuka mulutnya lebar-lebar, Dengan cepat Pilking Kong Jiok Lok Wan tersebut meluncur masuk ke dalam mulutnya. Dengan suatu gerakan yang cepat TNKHI menotok tujuh buah jalan darah penting di tubuh Hian Im Sengli Ciulan, Kemudian perintahnya, Sekarang kau boleh bangkit berdiri Hian Im Sengli Ciulan Masih belum percaya tapi begitu hawa murninya coba dihimpun, Tanpa menimbulkan kesulitan dia segera bangkit berdiri Bahkan kesempurnaan tenaga dalamnya tidak selisih banyak ketimbang sebelum terluka tadi. Kejut dan girang segera menyelimuti perasaannya. Dia berseru tertahan, Ah 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 ah, Luka racunku telah sembuh sama sekali Aku hanya menggunakan ilmu Tiam Hiat Kui Go An Hoat Untuk membangkitkan hawa murnimu sementara waktu, Soal penyembuhan luka tersebut Baiklah kita bicarakan sekeluarnya dari gua ini Kemudian dia menambahkan pula Masih ada barang lain yang hendak kau ambil Dengan cepat Hian Im Li Ciulan Menggelengkan kepalanya berulang kali Andai kata aku tidak kembali kemari Untuk mengambil benda sialan ini Tak mungkin akan menderita bencana seperti hari ini Setiap benda yang berada di sini Nampaknya tak boleh dijamah lagi Mari kita cepat-cepat keluar dari sini Sembari berkata dia memperlihatkan kitab kecil Bersampul kulit kambing di tangannya Namun Tiam Khi sama sekali tidak memperhatikan benda tersebut Dengan cepat mereka bertiga melayang keluar dari gua itu Dan muncul melalui batang pohon Tat kalapak, Leng Sian Juso Bwe Leng Menyaksikan kemunculan Hian Im Li Ciulan Tanpa terasa jengeknya Sambil tertawa dingin Tiada hentinya Siluman perempuan Kau tak mengira bukan akan menjumpai hari seperti ini Hian Im Li Ciulan membungkam diri dalam seribu bahasa Rupanya dia dibikin malu dan menyesal sekali Sambil tertawa Tieng Khi segera mencegah pandangan permusuhan dari So Bwe Leng Katanya cepat Adik Leng, kau pun jangan marah Andai kata dia tidak memberi peringatan tadi Mungkin aku dan Kian Tua tak bisa keluar dari sini Dalam keadaan selamat Nona Tieng Khi merasa kurang leluasa untuk turun tangan sendiri Menguruti seluruh badan Hian Im Li Ciulan guna menyembuhkan lukanya Maka dia mengeluarkan lagi sebutir pil dan menyuruhnya menelan Kemudian baru minta bantuan Ciu Tintin untuk mewakilinya menguruti gadis tersebut Tidak sampai setengah pertanak nasi kemudian Luka keracunan yang diderita Hian Im Li Ciulan telah sembuh kembali seperti sedia kala Saking terharu dan berterima kasihnya atas pertolongan ini Hian Im Li Ciulan pun mulai membeber semua rahasia yang diketahui olehnya selama ini Rupanya Hian Im Jili mendapat perintah dari Hian Im Te Kun untuk berangkat lebih dulu Menghubungi sisa-sisa kekuatan mereka yang tercerai berai agar bersama-sama berkumpul di sekitar wilayah Silem Mungkin lantaran terlalu tergesa-gesa sehingga Hian Im Li Ciulan lupa membawa Serta sejilid kitab pusaka ilmu silat yang diperolehnya secara tak mudah Tak kala tugas yang dilakukan olehnya sudah selesai dikerjakan Ia baru teringat akan hal ini dan pulang ke gua Untuk mengambilnya Tentang sudah dipersiapkannya gua tersebut dengan bahan peledak Gadis ini memang tahu garis besarnya Dengan berhati-hati sekali dia berhasil menghindari ancaman peledakan tersebut Siapa tahu sebelum meninggalkan gua tersebut Hian Im Te Kun telah mempersiapkan permainan busuk lainnya Hal ini menyebabkan dia terluka parah dan keracunan lagi Seandainya TNKHI tidak datang tepat pada saatnya Mungkin ia sudah mati semenjak dulu-dulu Dan sekarang, selembar nyawanya sama halnya seperti sudah dipungut kembali Penderitaan yang dialaminya tersebut membuatnya sadar akan kesalahan yang pernah dilakukannya dulu Hingga timbulah niatnya untuk kembali ke jalan yang benar Tak terlukiskan rasa kaget para jago setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya Terutama sekali Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Yang sangat menguatirkan keselamatan sahabat-sahabat lamanya di wilayah Silem Tanpa berhenti sedetik pun, dia tinggalkan rombongan dan merangkat lebih dulu ke situ TNKHI kuatir Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang seorang diri menyerempet bahaya Maka dia minta kepada Ketua Siauling Dek Silong Siansu dan Ketua Butong Pei Keng Hianto Tiang Yang didampingi Hian Im Li Ciulan tetap tinggal di tempat untuk menyelesaikan sarang dari Hian Im Teekun Sedangkan dia sendiri bersiap-siap menyusul Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang menuju ke Silem Hian Im Li Ciulan segera berkata, dalam gua tersebut sudah penuh ditanami bahan peledak yang sulit sekali diatasi Menurut pendapat Siauli, lebih baik Ti Ciang Bun Jin segera turun tangan untuk memusnahkannya saja Kemudian kita berangkat bersama-sama Ucapan mana segera menyadarkan TNKHI, cepat dia berkata Perkataan Nona memang betul dan masuk di akal Seandainya kurang sempurna dalam penyelesaiannya nanti Bisa jadi akan merupakan bibit bencana di kemudian hari Apabila kita musnahkan Sekarang juga, urusan akan menjadi beres dan tiada ancaman lagi di kemudian hari Cuma waktu tidak mengijankan kita berbuat demikian Bagaimana baiknya tenaga dalam yang Ti Ciang Bun Jin miliki amat sempurna Asal kau melancarkan sebuah pukulan ke arah lorong gua sehingga menggetarkan isi gua tersebut Miscaya bahan peledak itu akan meledak serta menghancurkan segala sesuatunya TNKHI segera menghimpun segenap tenaga dalamnya dan melontarkan sepasang telapak tangannya ke dalam lorong gua tersebut Setelah dilepaskan 36 buah pukulan, terdengarlah suata ledakan yang memekikan telinga menggema keluar dari bawah tanah sana Walaupun jaraknya amat jauh, tapi berhubung lorong itu saling berhubungan Maka tenaga serangannya dapat mencapai ke dalam sana Tak lama kemudian ledakan keras yang menggelegar dari permukaan tanah berpusat pada tempat di mana bekas kuil tokoan tersebut berada Asap tebal disertai percikan bunga api memancar ke seluruh angkasa Sarang hian imte kun pun termakan oleh pukulan TNKHI yang dahsyat sehingga menyebabkan bekerjanya alat rahasia dan meledaknya bahan-bahan peledak Begitu selesai membereskan tempat itu, maka semua orang segera berangkat ke arah barat daya karena mereka beranggapan Bu Im Sin Hang memerlukan bantuan secepatnya Kuda hitam Hek Liong KAU yang ditunggangi TNKHI bergerak paling cepat setelah meninggalkan beberapa pesan kepada Ciu Tintin Tanpa memperdulikan rombongan yang lain, dia mencemplak kudanya dan berangkat lebih dulu Ilmu gerakan tubuh Hukong Keng Im yang dimiliki Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang memang termasuk suatu kepandaian mahasakti di kolong langit dewasa ini Tapi sayang perjalanan yang harus ditempuh kelewat jauh, hal ini menyebabkan kecepatan geraknya tak dapat selalu berimbang Sebelum tiba di kota Goan Leng, dia berhasil disusul oleh TNKHI Waktu itu Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang mesti menempuh perjalanan dengan tergesa-gesa sudah kelelahan hingga badannya bertambah kurus Atas bujukan TNKHI berulang kali, terpaksa untuk melanjutkan perjalanan dia mesti mengubah kebiasaan sehari-hari dengan membeli seekor kuda jempolan untuk meneruskan perjalanan Waktu itu, walaupun Hoi Chun Suu Chai Seng Tiok Sian telah berangkat pulang lebih dulu, namun berhubung dia tidak menempuh perjalanan dengan tergesa-gesa Perjalanan pun dilakukan dengan amat lambat, maka berbicara soal waktu, meski TNKHI mesti berputar dulu ke kota sahsi Tapi oleh sebab perjalanan yang kemudian ditempuh siang malam tak pernah berhenti, akibatnya selisih waktu tibanya di tempat tujuan pun tidak terlalu banyak Selain itu, TNKHI berdua pun datang dengan membawa suatu maksud tujuan tertentu, gerak-gerik mereka selalu dirahasiakan Ditambah lagi Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sangat menguasai keadaan medan di situ Maka sepanjang perjalanan mereka tak berhasil diketahui jejaknya oleh anak buah Yan Im Tae Kun Dikala TNKHI dan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berada dalam perjalanan melalui jalan gunung di luar tempat tinggal Hwi Chun Suu Chai Seng Tiok Sian Ternyata kuda Heo Yong Kau yang ditunggangi TNKHI tidak menuruti perintah lagi, bahkan kabur terus menuju ke tempat tinggal Hwi Chun Suu Chai Seng Tiok Sian Sudah puluhan tahun lamanya Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tak pernah pulang ke dusun Tentu saja dia tidak mengetahui tentang tempat kediaman Hwi Chun Suu Chai Seng Tiok Sian ini Tak kalah dilihatnya perjalanan mereka diselewengkan ke arah jalan setapak yang sempit, buru-buru dia memerintahkan kepada TNKHI untuk berganti melewati jalan besar Mendadak tergerak hati TNKHI, segera ujarnya, tempat tinggal Hwi Chun Suu Chai Seng Hang berada di atas bukit ini Kalau dilihat dari kecerdasan kuda ini, mungkin dia sudah mempunyai hubungan batin yang amat akrab dengan kuda Heo Yong K.O.U. milik saudara Seng, karena tahu saudara Seng sudah pulang ke rumah, maka dia hendak menuju ke sana Kian Tua, mengapa kita tidak menengok dulu ke sana? Bila saudara Seng sudah berada di rumah, dari mulutnya kita bisa mendapatkan kabar cerita tentang situasi akhir-akhir ini Bukankah hal tersebut jauh lebih baik lagi Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera menganggukan kepalanya berulang kali? Baik, mari kita larikan kuda kita lebih cepat Dua ekor kuda itu segera dilarikan lebih kencang menelusuri jalan setapak yang membujur di depan mata Dan pada saat itulah secara kebetulan mereka dapat mendengar suara teriakan Hian Im Li Chun Dwee serta sekalian kawanan iblis yang sedang mengepung rumah kediaman Hoi Chun Shou Chai Seng Tio Ksian Mendengar suara hiruk pikuk tersebut, buru-buru Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berseru Ayo cepat, dalam rumah kediaman Tio Ksian telah terjadi kekalutan, Kian Tua, untuk lebih merahasiakan jejak kita Bagaimana kalau kita tinggalkan kuda di sini baik sahut Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang cepat Dia segera melompat bangun dari kudanya dan menerjang ke depan dengan kecepatan tinggi Tieng Kahi tidak ketinggalan, dia melejit dari punggung kudanya dan menyusul di belakang Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Saudara cilik dengan perasaan yang tulus Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera memuji Ilmu gerakan tubuh hukum kengimu benar-benar jauh lebih hebat daripadaku Di kemudian hari gerakan ini pasti akan banyak membonceng ketenaranmu Bila engkau tua terbayang akan hal ini, oh oh oh, betapa gembiranya diriku hingga tak terlukiskan Dengan kata dengan agak rikuh buru-buru Tieng Kahi berkata Oleh sebab Siaw Tem mendengar dari arah rumah kediaman Saudara Seng bergemas suara pertarungan Maka aku pikir lebih baik kita selekasnya tiba di situ Aku khawatir jika sampai terlambat mungkin keadaan sudah tak sempat lagi tubuhnya secepat Sambaran kilat segera meluncur ke depan Dalam waktu singkat Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang telah ditinggalkan jauh-jauh Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang menyaksikan kejadian tersebut selain gembira juga terhibur hatinya Tanpa terasa ia bergumam seorang diri Ya, nampaknya hukong kengim baru kelihatan kehebatannya bila Saudara Cilik yang mempergunakan Bila aku yang menggunakan rasanya cuma menyianyikan kehebatan kepandayan saja Sambil mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya dia segera mengejar dari belakang Padahal seandainya tiada manusia berbakat macam TNKHI Siapakah di kolong langit dewasa ini yang mampu menandingi kesempurnaan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Di dalam memergunakan ilmu gerakan tubuh hukong kengim Dengan gerakan yang cepat bagaikan sambaran petir dalam waktu sekejap metel TNKHI sudah berada hanya 10 kaki saja di depan rumah kediaman Hui Chun Shou Chai Seng Tiok Sian Suara pertarungan yang sedang berlangsung dari dalam rumah terdengar makin jelas Bahkan seorang manusia biasa yang tidak memiliki ketajaman pendengaran pun dapat mendengar suara tersebut dengan nyata TNKHI yang sudah berapa lama berkelana dalam dunia persilatan, pengalaman maupun pengetahuannya saat ini boleh dibilang telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat Walaupun dia memiliki tenaga dalam yang tiada tandingannya, namun dia toh tak ingin berbuat gegabah dengan melakukan tindakan sombong Sebaliknya dengan sikap berhati-hati sekali dia mulai melakukan pemeriksaan yang amat seksama di sekitar bangunan rumah Tioksian tersebut Dalam waktu singkat TNKHI sudah dapat mengetahui siapa-siapa saja gembong-gembong iblis yang dibawa oleh Hian Imli Chun Bwee TNKHI segera mengerahkan ilmu gerakan tubuhnya yang amat lihai, dalam suatu keadaan yang mimpi pun tak pernah mereka bayangkan Seorang demi seorang roboh terkapar di atas tanah dalam keadaan jalan darah tertotok Selesai dengan pekerjaan tersebut, ia baru berdiri di luar pintu dan bersiap sedia membantu Hwi Chun Shou Chai Seng Tioksian bila mana diperlukan Sementara itu, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang telah sampai di tempat tujuan Ketika menyaksikan pertarungan yang sedang berlangsung antara Hwi Chun Shou Chai Seng Tioksian melawan Hian Imli Chun Bwee tersebut Dia menggelengkan kepalanya berulang kali sembari berkata Kemampuan yang dimiliki Tioksian sangat terbatas Gerakan tubuh hukong Keng Im yang dilakukan olehnya sungguh membuat Lohu merasa amat bersedih hati Tieng Kahi segera tertawa Saudara Seng Kan baru belajar Tenaga dalamnya selisih jauh pula dari Hian Imli Dia bisa bertahan tanpa kalah Hal ini sudah bukan termasuk suatu kejadian yang enteng baginya Kian tua, apakah perkataanmu barusan tidak kebangetan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera tertawa Selama hidup, engkau tua hanya merasa takluk dan tunduk kepada kau seorang Baiklah apa yang kau bilang Yeaa bilanglah, cuma Tioksian merupakan satu-satunya pewaris engkau tua di sekitar wilayah Silem Kau tak boleh membiarkan dia kehilangan muka Tieng Kahi tertawa Cusim Cisu Tiolo Ciam Puh memiliki serangkaian ilmu Kipas Toalo San Huat yang sesuai bagi saudara Seng Siaw Teh pun sudah membawakan kitab pusaka tersebut bagi saudara Seng Apabila kejadian di sini telah usai, bila saudara Seng bersedia melatih diri selama tiga tahun lagi Niscaya ilmu Kipasnya akan merupakan manusia nomor wahid di kolong langit Sampai saatnya, mungkin Engkau tua akan menyalahkan Siaw Teh lagi yang telah membantu saudara Seng Sehingga pamor engkau tua menjadi berkurang Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang dibuat kegirangan setengah mati Ia segera berteriak keras, tidak menjadi soal, tidak menjadi soal, jiwa engkau tua mah tak akan sedemikian sempitnya Kalau begitu keutarakan rasa terima kasihku dulu untukmu kali ini Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berbicara dengan suara lantang Sehingga mereka yang bertarung dalam gedung pun dapat mendengar pembicaraan itu dengan jelas Cuma saja siapapun tidak menduga kalau orang yang barusan berbicara tak lain adalah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Siang yang dibikin kacau ketenangan hatinya Kontan saja dibuat kalung kabut dan tak sanggup menangkis serangan lawan berikutnya Sebaliknya Hian Im Li Chun Wee mengira orang yang sedang berbicara di luar adalah anak buahnya Dengan kening berkerutia lantas membentak, hei, siapa yang sedang berteriak-teriak di luar Ayo cepat menggelinding pergi dari hadapan kubu Im Sin Hang Kian Kim Siang tertawa terbahak-bahak Bersama TNKHI mereka berjalan masuk ke dalam ruangan Siluman perempuan cilik pentangkan matamu lebar-lebar dan coba lihat siapakah lohu dianggiam Hian Im Li Chun Wee E merasa terkejut setelah mengetahui siapa yang datang, diam-diam di berpikir Wah, nampaknya jika aku tak berhasil mebekuk seseorang untuk dijadikan sandera Sulit bagiku untuk meloloskan diri dari tempat ini Berpikir demikian tanpa menimbulkan sedikit suara pun dia langsung menerjang ke arah nona tingun Siapa tahu TNKHI bertindak jauh lebih cepat daripadanya Tau-tau saja dia sudah melayang turun di hadapan nona tingun Bahkan sambil tertawa dingin jengeknya Selama aku berada di sini, ku harap kau jangan mempunyai pikiran jahat Walaupun Hian Im Li Chun Wee tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang lain Sesungguhnya dia benar-benar merasa juri terhadap TNKHI Tanpa sadar secara beruntun dan mundur sejauh enam tujuh langkah dari posisi semula Kemudian dia meloloskan senjata Hian Im Kui Jiulnya Dia berpekik untuk mengumpulkan segenap anak buahnya Melihat perbuatan gadis itu, sambil tertawa Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang segera berkata Siluman perempuan kecil, segenap orang-orangmu yang berada di seputar wargan ini telah dibasmi sampai habis oleh saudara ciliku ini Sekarang tinggal satu jalan saja yang dapat kau tempuh Yakni menyerah saja untuk kami bekuk Hian Im Li segera memutar biji matanya memandang ke sana kemari Tampaknya dia sedang berusaha untuk mencari kesempatan guna melarikan diri dari situ Sementara itu, Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian telah mengundurkan diri ke samping Setelah mencekoki sebutir pil ke mulut Seng Liang Dia mulai mengobati luka yang diderita oleh Nona Ting Un Nona Ting Un yang membelalakan matanya, kebetulan menangkap biji matu Hian Im Li Chun Bui E yang sedang berputar Kian kemari Serta merta dia berteriak keras, hati-hati Perempuan siluman itu sedang merencanakan siasat busuk untuk melarikan diri Mendengar niatnya dibongkar secara belak-belakan Tak terlukiskan rasa gusar Hian Im Li Chun Bui E Alis matanya sampai berkerut kencang, tapi dia pun tak bisa berbuat banyak terhadap Nona Ting Un Dengan suara dalam TNKHI segera berkata Asal kau bersedia meninggalkan jalan sesat dan kembali ke jalan benar Aku tak akan menahanmu atau menyiksamu lebih jauh Seperti misalkan Sumo Aimu Chi Ulan saja merupakan seorang contoh yang baik Apa yang telah kau lakukan terhadap adikku teriak Hian Im Li Chun Bui E dengan perasaan terkejut Dari ucapan mana dapat terlihat bahwa dia menaruh hubungan yang amat akrab dengan saudaranya Sehingga dia amat menguatirkan keadaan Chi Ulan Titik kelemahan di dalam hubungan tersebut mungkin tidak terlihat oleh TNKHI Namun tak dapat lolos dari ketajaman Mace Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Dengan cepat orang tua itu berkata Ti Chiang Bun Jin telah menyelamatkan jiwa adikmu Karena kejadian mana adikmu menjadi bertobat dan melepaskan jalan sesat untuk kembali ke jalan benar Kalau bukan lantaran dia Bagaimana mungkin kami bisa tahu kalau kalian semua berada di sini Sekarang Chi Ulan berada di mana dia datang bersama-sama rombongan yang lain Tak lama kemudian tentu akan tiba di sini Hian Im Lee Chun Bwee termenung dan berpikir beberapa saat lamanya Kemudian katanya Kami kakak dan adik berdua sebenarnya merupakan anak yatim biatu Kemudian kami dipelihara oleh T.E. Kun dan diwarisi ilmu silat yang tinggi Walaupun kami melepaskan jalan sesat dan kembali ke jalan yang benar Bukan berarti kami mempunyai alasan untuk memusuhi T.E. Kun Apabila kalian mengizinkan aku dan adikku pergi meninggalkan tempat ini dan menyingkir sejauh-jauhnya Kami pasti akan bertobat dan tidak melakukan kejahatan lagi Tapi hari ini kami tak bisa membantu kalian untuk menghadapi T.E. Kun Bila kalian menyetujui hal ini, aku pun akan berjanji kepada kalian Kalau tidak, biar sampai mati pun kami tak akan takluk Walaupun perempuan ini termasuk seorang manusia sesat yang banyak melakukan kejahatan Namun beberapa patah kata ini diutarakan dengan alasan yang cukup matang Dan begitulah watak dan sikap seorang umat persilatan sejati Baik Bu Im Sin Hang, Kian Kim Siang maupun T.E. K.H.I. segera memperoleh pandangan lain terhadap Hian Im Lee Chun Wee Mereka tahu biasanya bila manusia semacam ini sudah bertobat dan kembali ke jalan yang benar Mereka tak akan melakukan kejahatan lagi di kemudian hari Seketika itu juga mereka berdua mengawalkan permintaannya Begitu ciulan sudah tiba mereka berdua dipersilahkan meninggalkan tempat tersebut dan tidak memaksa mereka untuk memusuhi Hian Im Tae Kun Bahkan untuk menghormati kesetiaan tersebut Baik T.N.K.H.I. maupun Bu Im Sin Hang, Kian Kim Siang Tak seorang pun di antara mereka yang mencoba mencari berita tentang Hian Im Tae Kun dari mulutnya Melihat kegagahan dan kebesaran jiwa T.N.K.H.I. serta Bu Im Sin Hang, Kian Kim Siang, Chun Wee dibuat sangat terharu Kesannya terhadap kawanan jago dari golongan kaum melurus pun semakin mendalam Akhirnya malah dia sendiri yang tidak tahan dan menceritakan keadaan yang sesungguhnya secara garis besar kepada T.N.K.H.I. Ternyata, walaupun Hian Im Tae Kun berhasil membohongi kawanan jago persilatan dari wilayah Silem namun oleh karena waktu yang terlampau singkat Kecuali sebagian berbakat kurang baik sehingga kemampuan mereka hanya bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan ringan-ringan Sebagian lainnya harus melalui proses pemujukan yang mendalam lebih dulu sebelum benar-benar dapat dimanfaatkan kekuatannya Berada dalam keadaan seperti ini, demi keamanan dalam pengendalian selanjutnya Hian Im Tae Kun menempatkan komplotan dan orang-orang kepercayaannya di tempat kediaman si pembenci Raja Akhirat Kwi Keng Tian Sementara para jago persilatan dari Silem serta sebagian dari orang-orang persilatan yang telah mereka kendalikan ditempatkan di dalam perkampungan Huan Keng San Cheng Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian sangat menguatirkan keselamatan gurunya si pembenci Raja Akhirat Kwi Keng Tian Menggunakan kesempatan tersebut dia berkata Saat ini guruku berada di mana? Bagaimana keadaannya sekarang gurumu merupakan lambang kepemimpinan umat persilatan wilayah Silem Setelah Bu Im Sin Hang Kian Tua, Hian Im Tae Kun menganggap dia memiliki nilai yang amat berharga untuk diperalat kemampuan dan pamornya Maka sampai sekarang dia belum diapa apakan, tapi hanya dibelenggu oleh sebuah persoalan pelik yang sengaja diajukan kepadanya Mungkin hingga sekarang dia masih terkecoh dan belum menyadari kalau dirinya sedang dibohongi orang Tentang berada di manakah dia sekarang, kami tidak begitu tahu Selanjutnya dia pun menjelaskan bagaimana Hian Im Tae Kun meminta kepada si pembenci Raja Akhirat Kwi Keng Tian Untuk menciptakan sejenis obat penawar racun Setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya, Hwi Chun Shou Chai Seng Tiok Sian baru bisa menghembuskan napas lega Kesempatan baik segera akan hilang lenyap dengan begitu saja Maka Tieng Kahi dan Bu Im Sin Hang Kian Kim Sian dengan cepat mengambil sebuah keputusan Tieng Kahi seorang diri langsung menuju ke tempat kediaman Hian Im Tae Kun untuk menyumbat jalan keluarnya Agar Hian Im Tae Kun tidak melarikan diri setelah mengetahui datangnya ancaman mara bahaya Sedangkan Bu Im Sin Hang Kian Kim Sian dengan mengajak Nona Tingun langsung menuju ke perkampungan Huan Keng San Cheng Dengan kewajiban menyadarkan umat persilatan wilayah Silem yang terpengaruh dan mengalihkan kekuatan mereka Untuk bersama-sama mengetung Hian Im Tae Kun Sebaliknya Hwi Chun Shou Chai Seng Tiok Sian, Seng Liang dan Chun Bui E bertiga mendapat tugas Untuk menyambut kedatangan rombongan Chiu Tintin di tengah jalan Dan memberitahukan kepada mereka agar segera berkumpul di lembah Heksikok Di saat semua orang berpisah, Nona Tingun menunjukkan perasaan khawatir karena Hwi Chun Shou Chai Seng Tiok Sian menempuh perjalanan sama-sama Chun Bui E Akan tetapi berhubung Bu Im Sin Hang Kian Kim Sian dan Tieng Kahi menaruh kepercayaan penuh Terhadapnya, dia merasa kurang leluasa untuk mengungkapkan rahasia hatinya Terpaksa dengan sikap yang berat hati dan khawatir dia memandang ke arah Hwi Chun Shou Chai Seng Tiok Sian Sebagai manusia yang cerdik Chun Bui E segera dapat menebak rahasia hati Nona itu Buru-buru digenggamnya tangan Nona Tingun sambil berkata Nona Un, kau tak usah khawatir, aku bukan seorang manusia yang lain di mulut lain di hati Bu Im Sin Hang Kian Kim Sian Yang menyaksikan kejadian tersebut segera tertawa terbahak-bahak Haaah titik haaah, haaah, Buddha Un, masa terhadap aku si orang tua pun kau tidak percaya Ayo cepat berangkat, dia segera menarik tangan Nona Tingun dan mengajaknya berlalu dari situ Dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan Gerakan tubuh Tieng Kahi sewaktu meninggalkan tempat tersebut jauh lebih cepat lagi Sampai-sampai Chun Bui E tidak sempat menyaksikan dengan care apakah pemuda tersebut berlalu dari situ Dengan wajah termangu-mangu Chun Bui E memandang kepergian mereka Sementara dalam hati kecilnya muncul suatu perasaan ngeri dan takut yang tak terlukiskan dengan kata-kata Dia tahu nasib akhir dari Hian Im Tae Kun sudah ditetapkan Mendadak ia mendengar suara dari Hwi Chun Shou Chai Seng Tiok Sian bergema di sisi telinganya Nona Chun Bui E, kita pun harus segera melakukan perjalanan dalam pada itu Tieng Kahi yang akan berhadapan dengan musuh tangguh merasak kurang leluasa untuk membawa kuda Heo Leong Kau kesayangannya Terima kasih telah menonton!